Halo semuanya kembali lagi dengan Ardui disini ya hari ini saya akan membuat tutorial lagi bagaimana cara membuat filter Instagram di video ini saya akan membuat filter paper style seperti yang kalian lihat di video ini ya di sini ada teks background paper lamp sama background depannya dari kamera tekstur ini juga bisa di tab untuk meng-freeze framenya seperti ini kita kita tab lagi dia akan kembali nge-freeze di tab dia akan hilang ini di tab ini free sebelumnya ini sesudah free sebelumnya sesudah Oke ini yang disebut paper style filter Oke bagaimana cara membuatnya Mari simak video berikut ini Oke pertama-tama kita ke scan kita klik kanan add pilih rectangle setelah setelah itu beri nama ini menjadi kem1 ini untuk sesenya ganti saja ke fill-wide and fill-high kalau bikin create material ganti nama menjadi kem1 lalu bikin lagi kem2 ini untuk free framenya kita duplikat saja ini baru create material kem2 ini untuk nge-freeze ya setelah itu kita akan membuat backgroundnya lalu kita duplikat kita ganti namanya menjadi kem3 bg dan led ini untuk background dan led juga ya kita bikin create material kem3 bg led seperti ini setelah itu kita buat arsiran paper kita bikin artikel baru lagi size fill-wide and fill-high create material ini untuk arsiran arsiran paper lalu kita duplikat lagi untuk front papernya front paper atau depannya ya oke kita susun seperti ini oke kalau sudah semua kita ganti semua ini ke flat kita drag-nya semua shift tahan sudah tp-nya ganti ke flat semua eh kalau sudah seperti ini kita tinggal ke view shohai patch editor lalu kita masukkan gambar yang bisa kalian download langsung atau kalian buat disini saya memakai bahan-bahan yang sudah saya kumpulkan sini ada paper background lukisan teks brown paper dan pascal rat ini kita taruh saja semuanya juga ada teks ya kita taruh saja di semuanya di sini oke kita akan menghilangkan no compression nya setelah itu kita ke device kita create default pipeline nya kalau kalian nggak ada kalian bisa render pas saja kalian pencet karena kemarin banyak yang bilang kalau mereka nggak punya default pipeline gitu ya saya nggak tahu itu kenapa mungkin atau nggak update-nya kapus gitu ya atau folder kapus makanya ini jadi nggak ada kalau nggak ada kalian tinggal pencet ini saja kalian bikin manual disini bikin manual di patch editor kalau sudah kalian cari namanya sender di kamera tekstur ini sender kita ganti ini ke sender 1 lalu kita ke cam 1 kita ambil patchnya create product patch lalu sini kita cari namanya objek tab sambungin saja ke objek lalu kita cari namanya switch lalu mix kita taruh di bawah setelah itu kita cari namanya sender radar pas lalu kita cari namanya delay frame oke setelah semua sudah masuk kita tinggal bikin receiver ya ini kita ganti dulu namanya ke delay frame 1 karena kita akan membuat dua delay frame disini kita klik kanan receiver ini kita duplikat kita ganti ke sender 1 dan delay frame 1 delay frame taruh di tengah mix sender taruh di atas ini mix ya kalau sudah kalian ke cam 1 kalian ambil teksturnya kalian taruh sender radar pas teksturnya ke cam 1 setelah itu kamera tekstur ini kalian tarik ke freeze frame yang ini ya kalau sudah kalian kalau sudah kita tinggal buat objek tab yang kedua atau delay frame kedua oke kita duplikat saja ini ya dengan cara setel C plus V ya ini kita putusin lalu kita ke cam 2 kita ambil patch product patch ini sambungin kesini jadi kita buat sender yang kedua sender 2 oke sudah oh ya ini jangan lupa ganti ke tekstur ya ini juga ke tekstur oke kalau sudah seperti ini oke kalau sudah seperti ini tinggal kesini saja kita cari namanya delay frame ini delay frame 2 ya setelah itu kita cari namanya receiver kita duplikat setel C plus V ctrl C plus V ya ini delay sender radar pas 2 delay frame 2 kita taruh disini saja oke seperti ini lalu kita ambil tekstur cam 2 nya kita taruh disini disini sambungin saja kesini oke oke kita lihat apanya yang kurang oke disini kita tinggal menambahkan LUT ya kita ke RGBA nya kita cari yang namanya LUT disini kita ambil saja pascara LUT lalu sini kan saya ada black and white light kita sambungin kesini kita sambungin kamera teksturnya ke tekstur dan LUT ke sini lalu kita ambil cam 3 background yang tekstur ini kita sambungin kesini setelah itu kalian ke alpha lalu choose part kalian cari yang namanya paper background ini sesuai namanya ya paper background oke setelah itu kalian ke arsian paper di arsian paper ini kalian masukkan yang ini arsian paper juga sambungin saja setelah itu kalian ke front paper di front paper ini kita akan mengambil si front paper ini kita cari aja front paper lalu kita ke alpha cari yang namanya background paper setelah itu kalian ganti blend mode nya ke multiply oke seperti ini jadinya oke mari kita lihat apakah sudah bisa freeze terus simulation touch ya sudah bisa freeze ya aktif setelah itu kita akan menambahkan text ya kita tinggal klik kanan saja add pilih 2d text lalu ganti size nya ke fill wide and fill high ini kita ganti namanya ke depth of width lalu lalu create new material lalu create new material 2d eh text paper kita ke ganti saja tpk flat lalu ke alpha kalian cari namanya lukisan text seperti ini oke kalau sudah seperti ini kalian tinggal atur saja posisinya dimana yang kalian inginkan coba saya akan taruh di bawah saja ya disini oke mungkin segini saya tinggal untuk duplikat saja insert depth of width ya kalau kalian ingin ada time to long ya tinggal tambahin aja time short atau apa setelah bebas itu setelah kalian lah kalian maunya apa gitu ya ini spacing nya kita tambah saja ya disini lalu apalagi oke saya rasa ini udah cukup kita tinggal tambah warna aja kasih warna apa ya saya akan kasih warna kuning ya kuning aja disini ya kuningnya tapi keju-hijuan kali ya oke ini kuning stabilo oke saya rasa ini sudah kelar untuk paper filter style ya kalian bisa meng-custom nama-nama ini oh iya disini ada yang lupa saya saya ada font disini ya sebab saya ganti fontnya saya custom font menjadi paper oke ini untuk paper works dan ini kuantum untuk ff ini saya pakai di video awal ya ya kalian bisa kalian suka ini kalian bisa download saja semua bahan-bahan yang ada di video ini linknya di deskripsi kalau kalian ingin tahu saya dari mana saya dapat textnya kalian bisa cari di seribu font disini oke disini saya pakai paper nah kalian bisa cari saja disini kalian tinggal download yang dolar merah ini untuk personal use ya yang ini untuk komersial jadi ini tidak bisa dijual belikan ya kalian cukup pakai personal free untuk kalian diri sendiri gitu jangan dijual belikan takutnya kalian ada masalah hukum gitu kan nggak lucu gitu ya kalian tinggal download saja sih tinggal download saja contoh ya saya contohin kalian tinggal download saja kalian klik kalian taruh saja ke spara studio nah kalian taruh di spara studio ini udah dia bakal masuk karena disini saya sudah ada jadi tidak bisa di upload ya pokoknya seperti itulah kalian ambil yang ttf ini ttf ya oke saya rasa tutorial yang sekarang ini sudah kelar ya kalian bisa menggunakan atau meng custom diri sendiri ya saya sudah menyediakan berbagai macam lats dan text bisa kalian gunakan sesuai yang kalian inginkan untuk paper ini kalian bisa cari di google ya kalian bisa ketik saja di google paper texture oke kalian bisa cari saya di google sini banyak kok jenis-jenis paper yang kalian butuhkan lalu untuk teksnya saya mau pakai lukisan 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 tekstur eh salah lagi nah kalau untuk teksnya saya pakai ini ini warna hitamnya saya ubah dulu ke warna putih agar dia bisa meng apply ke teksnya gitu ubahnya di photoshop lah pokoknya oke saya akhiri saja tutorial cara membuat paper filter ini jika kalian ada pertanyaan atau kesulitan kalian bisa tulis saja di kolom komentar terimakasih telah menonton video ini see you on the next video goodbye ciao terimakasih telah menonton video ini jangan lupa klik tombol like and subscribe see you on the next video goodbye bye 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 bye